Kota baru gunungnya Bamega Bamega Umbak manampur di Salatara Umbak manampur di Salatara Sampai jumpa Bisa kan Bang ya pak Jadi pak Ngaran nya itu Tanam jajar legowo Jadi tanam jajar legowo itu ada yang 21 ada yang 41 Amun 21 itu 2 baris dihalati 2 baris dihalati Amun 41 itu 4 baris dihalati 4 baris Dihalati itu artinya kusung pak Kadapin yang tanami Nah kusung itu Artinya menyerap Sinar matahari pak Apabila tanaman itu Di pinggir-pinggir Biasanya isi banyak Karena ini banyak dapat sinar matahari Lalu dinggi Lalu dibuka akan jalur Banyakan matahari Banyakan cahaya Merompok Tikus Masalah hasilnya apa kira-kira Oh hasilnya jangan khawatir pak Bisa banyak pada nang pian Tanam mba barang itu pak Asal nang hibak pada Amun pian pembayangakannya aja kak ini Apabila orang Sumbahyang tuh Coba bila orang Sumbahyang Kada bajamaah kada berbaris Di muka Kelihatannya hibak kalau Simpun ya kalau Nah kelihatan sekalanya banyak lagi nang lapang Yang tadi datang lah siapa gini Lawan bubuan PPL Lawan kepala badan Badan ketahanan pangan Dan pelaksana penyeluhan Terus kami itu Berarti ambil ya pak Ambil ya Kalau kamu ambil ya Sini Ayo aja ulun selajur ada pertemuan kelompok juga Di desa sebelah Oh iya Ayo ulun dahulu lah Selajur ulun jemuti Hati-hati pak Nah terima kasih banyak pak Berilah Itu kayak apa itu Gampang aja gampang gak Masalah makasih lah Gampang aja pak Gampang aja pak Gampang aja Lalu aku ambil ya Ma Ini aja ini Artinya Kadita salah buat orang banyak Tahu habar Assalamualaikum 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 Pak Ulun Ano so ancah lah Oke Lupa haji ijak pak Nah ampun Pahu manis yang banyak Yang paling sugih di kampong Oh nah ampun Alhamdulillah 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 Ini tuh pak Ini tuh pak Ini tuh Bapak aja sana pak Eh disitu Nah disitu Nah disitu Nah disitu pak Nah disitu pak Minum gak ada lho pak Minum apaan lah Ayo ini lho Kita bawa bapak ini Soal gampang Nah Pak tadi nambil ya nanti Ini pak tadi nambil ya Ini pak tadi nambil ya Busu ancah ini Tapi jelas masalah berumah Nah alhamdulillah Nah alhamdulillah Kita adanya Penyuruh kita tuh Di setiap desa Sudah disediakan Penyuruh Supaya Para batannya tuh Mudah berkomunikasi Betakun nyeru lang tuh Enggih Amun yang kada bisa Betakun Tadi apa tadi nyer kisahnya Nani bicara kan Ano ulun pak Eh mohon maaf Eh Asalnya Menanam Sekahandak Sekahandak Ngaran ano Pahumaan kipet Halau Jadi Menurut Anu ulun nih pak leh Bila hibak benih Banyak dapat Sekahanya ajar ibu tadi Dijerange Dihalat boleh Supaya ada Pawa gesen matahari Matahari Nah ulun kayaknya Melaksanakan pak Memang program hari ini Itu ada sistem Tanam jajar logowo Nah jajar logowo ini Ada bermacam-macam Ada satu dua Ada satu tiga Ada satu empat Bahkan ada satu lima Tapi yang baik itu adalah Satu dua Karena ketika satu dua itu Jarak tanamnya itu ada Lebih 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 jarang Tetapi Jumlah tanamannya Lebih banyak Banyak Kami dengar tadi JPPL Kalau jarang itu Mataharinya lebih Lebih banyak Banyak bersinar Nah itu Mungkin kita bisa melihat di Galangan Ketika di galangan itu Banihnya subur Pinahnya Pinah bagus Kemudian buahnya juga Pinah banyak Wijiannya malahnya itu Nah itu akibat dari Sinal matahari yang sempurna Nah beda kalau yang ditanam di tengah Karena bapak rambut Bapak rambut matahari Nah itu juga Kayak kita di tengah itu Bapak rambut Amal hendiga Terlenggar Kalau nyaman sedikit Ketepa lu Pakai tali Supaya rape Amal Pakai tali Nah itu dahulu pakai tali Tapi wajahnya ada alat Maranya Transplanter Nah pakai mesin Nah dahulu buat tanam tuh Kalau pakai tali bisa buundur Nah ini buat tanam dan ini bisa bumaju itu jaraknya itu pak berapa meter pak antara sebuting disini ke sebuting disini nah itu tadi jaraknya digantung kalau jarak tanam kita tuh 12 10 20 nah kemudian lejajar logo tadi karena 20 20hg ijaknya 20 cm 20 meter banyak banget saburungan dua tanaman aja berarti mantang-mantang pahamnya percaya Pak itu lete suruhnya bapak kepala badan ulon ini anak betakon ini kan tadi penjelasan ibu kira-kira nangkaya gesan ulon yang dikampung adakah parogram-parogram nang handak dijalankan dinaspian tuh supaya nang apa kabar kita nah supaya kami imung dikampung program kedepan bagaimana kita memanfaatkan lahana ada baik nangpun Pak Haji hijak nolwas maupun sambulan nangkipet 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 itu bagusnya ditanam setelah bani dan ini ini bertanam sayuran nah sayuran hari ini ada sayuran yang sudah kita coba itu bawang putih dan bawang merah uh kawak deh udah kita sudah sudah 3 tahun kita coba di sini jadi ditanamnya bawang umurnya itu 60 hari panen nah jadi kita bisa bertanam bani bertanam bawang baik itu di sesalah bawang itu bisa lombok bisa nah jadi bawang umurnya itu kan ada terdiam ada terdiam hari ini tau inggi bila han bapak bapak kapal badan lah anu ulon imbah mengatam langai mahabisakan ada nah itu pak jadi bahasil tarus bahasil tarus inggi takunakan pak kapalanya juga adakah kebijakan masalah pertanian ini nangkipet sebetah pun jadi diulangi lagi pak yang dijelesaikan tadi di belia desa nah kebijakan-kebijakan tuh jadi kebijakan pemerintah mahal bapak bupati yang pertama adalah mari kita memanfaatkan lahan yang ada nah akhirnya dengan tanam yang pernah sekali tanam dua kali iya nang bisa dua kali bisa tanam tiga kali nah kemudian juga paum benih itu bisa diusul melalui irdika irdikaka termasuk pupuk juga nang kelompok tanai tadi nang kelompok tanai iya itu ya harus kelompok tanai apakah kelompok-kelompok tanai kada umpat pak kada umpat ya nah ulon imbat tahunnya umpat umpat makasih eh bakanjil kamu nanu wah ini datanya ketua kelompok ke rumah itu lawan PRT iya itu apa lagi nah ketua kelompoknya mamanya di rumah kadang lagi lagi cuman jangan dibawa ke rumah hahaha kalau eh manteng-mantengnya PRT mamanya dirumah pas ketua kelompoknya dibawa ke rumah kada iya kada ulu ini kebutuhan kada kada sama apa kada sekali hahaha amun ke itu kita umpatan berutan iya aku lah sugi ini kan berpikir-pikir juga nih iya bener haji ijak ini belum juga pak belum juga pak nah bagus juga ulu ini sugi mulai ketaraan di atas benam sugi ini engga sugi tadi dulu alhamdulillah haji ijak ini sugi tapi mudah-mudahan pas sugihan haji ijak ini bisa diturunan kepada rakyat kita nah masing-masing yang kurang dibawa arenya aman berjual pupuk jangan terlalu larang iya sampe namun di tanah banyak di kan lunakkan iya di kan lunakkan sampai emang sebulan iya 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 ada pengurut sudah tak ngurut apa ngurut jurang itu masuk agotnya insab sedikit alhamdulillah iya 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 iya